PEMBICARA 1 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 Ketika reuni Bookber itu kan Dia suka pengen nungguin orang Datang jadi ngomongin kejelekan orang Nanti saya kasih Makanya Ustaz ngasih tips ya Nanti kalau mau ngejakin orang Jangan lepas puasa Nanti aja bisa buka Nggak sama aja Jadi justru Kita harus menjaga Jadi hasil puasa itu Benar atau tidak Itu kelihatan bagaimana sikap kita setelah puasa Setelah Ramadan Setelah Ramadan apalagi kan Jadi ya jangan sampai kemudian Nanti aja abis buka kita ngomongin Jangan juga gitu kan Tetap harus dijaga Karena bagaimanapun Membicarakan orang lain itu tidak baik Perkara gibah itu Diibaratkan sama engkau memakan Bangkai saudaranya Jadi malah kalau pas puasa ini Malah kesempatan diri kita ya Buat menahan Menahan Esensi puasa itu ada pada menahan Menahan mata Agar tidak melihat yang tidak baik Menahan lisan Agar tidak bicara yang buruk Kan begitu Maka disinilah esensi puasanya Kalau puasa sekedar menahan lapar dan haus aja Anak kecil juga bisa Nah sekarang kita udah berapa kali ketemu dengan puasa Ramadan Bisa merubah diri kita atau tidak Nah kalau tadi misalnya Kalau teman kita masih kayak gitu gimana Yaudah doakan aja Iya kan Kita tidak bisa merubah orang lain Yang bisa merubah siapa Ya Allah Makanya Yaudah doain aja orang Mudah-mudahan Yang kami jadi bisa berubah Amin Makasih Ustaz Sama-sama Kita bisa kontrol hanya diri kita ya Orang lain di luar sana Itu urusan Urusan Allah Urusan Allah Insya Allah Ini jam berapa sih bukanya Udah masih azan dulu Udah 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 lagi Udah berbunyi Udah minum aja dulu Udah haus nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Seger ya Alhamdulillah Terika tadi Kok ambil-ambil foto gitu Iya ini tuh sekarang trennya di ibu-ibu itu Kalau mau makan kemana-mana Sebelum dimakan tuh foto Posting dulu ya Cuma kadang kalau lagi puasa gini kan Kita pengennya langsung membatalkan Tadi kan banggu banget itu Tapi selfie gitu masih ya Masih Buat status gitu Iya Insya Allah Iya memang ini fenomena yang Sering muncul gitu ya Ya sebenarnya Gak masalah sih sebenarnya ya Cuma ini Awas masuk kategori ria gitu Ria itu kan Satu kebaikan yang ingin dilihat oleh orang lain Agar orang lain muji kita Iya gak sih Kan kadang-kadang kita Ambil foto gitu Alhamdulillah Buka puasa hari pertama gitu Nah sekarang Esensinya apa gitu Mungkin Kebaikan Tidak